Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Mateus. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Mateus. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka, mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat, dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah ini dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpusilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mengenal tokoh perempuan yang hebat di dunia ini begitu banyak. Dua di antaranya adalah Putri Diana dan Ibu Teresa. Putri Diana adalah tokoh besar dari kerajaan Inggris. Yang memberi perhatian sangat istimewa kepada orang-orang miskin. Bahkan hidupnya diabdikan untuk orang-orang miskin. Ibu Teresa adalah seorang biarawati dari India, yang juga membaptikan hidupnya untuk orang-orang miskin. Mereka berdua adalah pemerhati, dan juga sahabat bagi orang-orang miskin dengan caranya masing-masing. Mereka kini telah meninggal. Putri Diana, ketika dia selesai mengadakan pelayanan kepada orang-orang miskin, dia kembali ke kerajaannya. Ibu Teresa, mereka tetap bersama dengan orang-orang miskin. Hidup bersama dengan orang-orang miskin. Dunia menganugerahkan hadiah Nobel kepada Ibu Teresa. Yang menarik perhatian kita adalah bahwa mereka mencurahkan hidupnya kepada orang lain. Kendatipun mereka sendiri sebenarnya mempunyai kepentingan-kepentingan hidup pribadi. Bunda Maria yang hari ini oleh gereja diperingati sebagai seorang ratu Maria Regina. Bunda Maria yang bukan berlatar belakangkan dari sebuah kerajaan. Tetapi Maria seorang desa yang hidupnya sangat bersahaja, sangat setia dan tekun, beriman yang begitu mendalam, selalu menyertai putranya Yesus Kristus di dalam berkarya. Kalau gereja akhirnya menganugerahkan gelar ratu kepada Bunda Maria, bukan karena dia adalah seorang anak ratu, tetapi karena kesetiaan, ketekunan, imannya, kemurnian hidupnya yang dipaktikan kepada Yesus Kristus Sang Putra yang adalah Raja. Raja, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui perayaan ini kita bersama-sama diajak untuk menjadikan Yesus Kristus yang telah kita imani itu sumber dari segala gerak langkah pergulatan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita terjadi oleh karena Allah sendiri yang bertindak. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena kita boleh meneladan Bunda Maria Sang Ratu dan menghidupi iman kepercayaan kita bersama dengan Bunda Maria. Karena melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, rahmat itu yang kita syukuri di dalam Ekaristi kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Bapak dan Ruh Kudus. Bapak dan Ruh Kudus.